Hari ini, gue menunjukin koleksi sneakers gue selama 8 tahun. Mulai dari brand lokal sampai brand internasional. Semua koleksinya akan gue ceritain satu-satu di video ini. Jadi nonton sampai habis buat lo yang kepo sama koleksi sneakers gue. Oke, kita mulai dari sneakers pertama. Jadi koleksi ini semua udah gue kumpulin dari tahun 2015 sampai 2024 sekarang ya, terakhir ya. Dan juga ini ada beberapa sepatu sebenernya udah gue lepas juga guys. Nggak semuanya gue kit. Jadi ini udah tersortir-sortir sebenernya. Dan juga ini ada gabungan beberapa juga dari brand lokal ya. Kebetulan juga banyak juga brand lokal yang gue kop dan juga mau bekerja sama juga dengan gue. Jadi gue juga simpan beberapa. Dan gue akan bahas sepatu pertama mungkin dari urutan yang ada di sini ya. Gue nggak display-nya ini ya display aja. Nggak ada urutan dari tahun koleksinya. Jadi kita mulai aja random. Dan untuk jumlah sepatunya sendiri ini sekitar 100 sepatu ya. Jadi memang pas orang biasanya nanya sepatu lo koleksinya ada berapa sih? Ya ada 100 sih, bener ya. Dan ternyata banyak juga ya. Kaki gue paling cuma 2. Oke, kita mulai dari pertama. Ini adalah sepatu Adidas Campus Supreme. Bukan Supreme brand Supreme ya. Malah sepatu ini eksklusif di Atmos. Dan ini gue dikasih sama Atmos ya. Untuk di review. Dan menurut gue sih ya ini lumayan unik ya sepatunya. Campus biasanya kan klasik. Nanti gue juga ada yang klasik itu kan gue tunjukin. Tapi ini modelnya dibikin lebih modern gitu. Dan ini menurut gue menarik ya. Dan bahan uppernya juga all over suede. Sama seperti Adidas Campus yang klasik. So ini dia sepatu yang pertama. Dan yang kedua ini ada siluet. Namanya Kresti. Ini dari Oditsuka. Mereka kasih gue juga untuk dicobain ya. Untuk gue pake. Dan emang menurut gue ini menarik sih. Bentuknya bagus tuh. Kayak ada loreng-lorengnya gitu. Tapi lorengnya warnanya abu-abu. Jadi kayak bukannya bikin norak. Tapi malah bikin bagus menurut gue. Dan juga bentuk mitzolnya menarik banget ya. Kayak kotak-kotak gitu. Dan ini sih salah satu yang masih gue simpen dulu ya. Belum gue pake. Karena banyak banget sepatu di rumah gue. Yang menjadi rotasi gue gitu ya. Jadi gue sampe. Aduh masih ada kan sepatu yang belum gue pake. Nah ini salah satunya. Ini mungkin di tahun ini. Akan lebih banyak gue pake ya. Untuk menemani outfit gue. Karena menurut gue ini unik banget. Dan juga cakep sih ini. Dan selanjutnya ada sepatu dari Kevin's Work X-League. Ini juga baru aja gue review. Ini modelnya ya. Signature-nya Kevin's Work banget ya. Warnanya ada pink, ada biru, ada hitam. Dan ada putihnya juga. Terus ada burung ya Kevin's Work juga kayak gini. Ini tuh sneakers yang ketiga. Ini juga enak banget sih dipakenya ya. Bisa menjadi salah satu beater juga. Ini selanjutnya ada Onitsuka juga. Ini kalau gak salah Deli City ya. Untuk nama silhouetnya. Ini berkomunikannya dengan salah satu anime. Gue lupa namanya. Cuman ini modelnya tuh yang. Loreng-loreng kuning kayak gini. Sesuai dengan karakter si animenya itu. Jadi warnanya tuh. Loreng-lorengnya sampe ke midsole gini. Ini terang banget sih ya. Jadi kalau pake ini. Menurut gue. Atasannya outfit-nya tuh harus lebih kalem. Dan baru bisa pake sneakers. Yang lebih warna terang kayak gini. Dan ini gue juga belum ketemu occasion-nya. Untuk memakai sepatu kayak gini. Tapi gue sipen dulu aja. Untuk sebagai aset ya. Kalau misalkan gue mau pake sneakers yang agak unik. Gue bisa pake ini. Selanjutnya ada Kalsi. Ini juga baru aja gue review. Ini yang silhouet bom salah. Warna hitamnya seperti ini. Dan gue simpen juga. Karena gue banyak brand lokal tuh. Gue simpen untuk referensi juga ya. Brand-brand lokal. Dan inspirasi juga lah gitu. Selanjutnya ada si Nike FOG One. Ini gue suka banget ya. Dan gue gak tau semoga harganya naik. Setelah rilis yang Adidas tuh. FOG. Kayak easy ya dia ya. Soalnya kan abis dari Nike. Langsung ke Adidas. Eh pas dia ke Adidas. Sepatuh Nike-nya naik banget. Nah ini semoga kejadiannya sama. Cuman emang agak disayangkan. Lem-lemnya kurang rapi sih. Untuk si Nike FOG One ini. Tapi ini salah satu favorit gue. Ini kayaknya gak akan gue lepas sih. Karena silhouetnya bener-bener unik banget ya. Menarik banget. Kayak fituristik gitu. Selanjutnya ada dari Essex. Ini juga bitter banget. Ini Essex Gel NYC. Gue suka banget sih. Tuh sama warnanya dan silhouetnya. Bener-bener. Kalau dipake sama outfit apapun. Kayak masuk gitu nih. Sama outfit gue sekarang nih. Kalau gue pake ya. Langsung masuk banget gitu. Dan juga ini nyaman banget. Gelnya juga. Sampai depan sini juga. Gue kayaknya sekarang lebih suka teknologi gel ya. Daripada air bubble ya. Gak tau sih. Setelah gue pake. Gel tuh enak banget. Nah ini selanjutnya nih. Adidas Campus yang 00S ya. Jadi ini tipenya kayak klasik gitu. Kayak retro gitu. Bahannya all over suede. Ini udah gue cuci juga. Kayak lumayan bersih ya. Dengan boss cleaner. Ini warnanya suede abu-abu kayak gini. Terus sintetik leather untuk di stripe-nya. Padingannya juga tebal banget. Modelnya tuh kayak model sepatu skateboard yang gemuk gitu ya. Jadi ini menurut gue bisa lo pake untuk nge-skate juga sih. Cuman ini untuk bitter juga enak banget. Apa aja tuh menurut gue masuk. Selanjutnya. Brand kesayanganku nih. Converse ya. Mereka juga baik banget. Sering memberikan gue sepatu untuk dipake yang bagus-bagus lagi ya. Salah satunya yang kolaborasi dengan Stussy ini. Ini menarik banget loh. Karena kolaborasi Stussy-nya kan biasanya ada yang warna hitam juga sih ya. Ada yang warna navy juga kalau gak salah. Tapi gue gak tau masuk sini apa enggak. Tapi yang masuk situ ada warna pink-nya juga. Dan gue langsung-langsung tarik sama warna pink ini. Karena kombinasinya. Pink dan ada outline-outline hitam gitu. Dan logo Stussy-nya tuh pake yang kayak gini. Yang orang bawa papan surf. Ini unik banget. Asik gitu. Untuk dikoleksi ini salah satu sepatu yang menurut gue worth to collect gitu ya. Untuk uppernya juga beda. Bahan canvas-nya. Tapi gue gak tau ya bahannya hem gak ya? Orang-orang pernah bilang bahannya hem. Dan juga ini ada sepatu Converse juga. Ini modelnya memang dia lebih bulky gitu ya. Ini siluatnya Chuck Taylor All-Star ya tetep. Dan dia bentuknya kayak gini. Dibikinnya namanya Chuck Taylor All-Star Constra. Makanya dia ada bagian mudguard-nya tuh dibikin kayak gini. Jadi lace holes-nya juga. Lebih bulky aja gitu. Dibagi ya midsole-nya lebih brisi gitu ya. Itu pake ini kayak berasa lebih gagah sih ya. Dan menurut gue lebih solid sih dibanding kayak canvas doang. Cuman menurut gue sih ini untuk color blocking-nya ya. Paneling-paneling-nya bagus sih. Terus juga ada logo Converse-nya sini menemani banget gitu ya. Dan selanjutnya temennya Converse nih. Dari lokal. Ini kompas ya. Ini sepatu kompas ini awal-awal banget. Waktu itu gue beli tahun berapa ya? 2017 mungkin ya. Lupa deh gue pokoknya dulu awal banget. Dan ini juga masih hitam punch hole-nya. Abis itu ini udah kotor banget ya. Udah sering gue pake. Nah ini sepatu gue bahas juga. Dia untuk bagian midsole ini. Pake karet gitu. Jadi nempel banget kalo ada kotoran gitu loh. Dan ini memang harus dibersihin lagi sih. Dan ini juga masih awet ya. Jadi kompas yang dulu tuh awet ya. Gak tau sih. Zaman sekarang banyak yang bilang. Katanya lemah gampang copot. Gak tau ya. Gue belum coba yang baru-baru sih. Cuman yang lama nih. Gue suka yang lama kayak gini. Klasik gini. Jadi masih awet sih ya. Walaupun udah bitter juga. Terusnya ada Sakai. Di sini favorit gue juga. Ini adalah Nike Sakai Pegasus ya. Nah jadi warnanya gue pilihin coklat. Gue suka Sakai karena kayak 2 sneakers ditabrakin ya. Tutangnya ada 2. Suarnanya juga bagus banget. Kayak ada navy. Putih dan juga tiba-tiba coklat. Tapi nyambung gitu ya. Bagus sih ini. Cuman gue agak bingung aja. Di belakang ini kayak mulut bebek gitu sih. Tapi bagus sih overallnya. Di sini kita ada Balenciaga Track S. Ini emang gede banget. Sepatunya berat. Emang diangkat tuh berat. Cuman pas dipake gak terlalu berasa beratnya. Dan gue suka sih kombinasi warnanya ya. Orang, putih. Terus ada birunya. Abu-abu. Cuman sekarang gue agak lebih jarang pake. Karena gue lebih suka sekarang sepatu yang warnanya lebih muted color gitu ya. Gak tau kenapa. Kalo dulu-dulu nih. Ini sekitar 2019 apa 2020 gitu ya. Gue ini dapet sebagai kado ya. Jadi ini tetep gue simpen. Tetep masih kadang-kadang sih gue pake juga ya. Kalo misalkan gue mau pake sepatu yang lebih high-end gitu. Dan lebih keliatan fashion banget aja gitu. Dengan desainnya seperti ini. Dan selanjutnya ada sepatu Over the Sun. Ini gue dikirimin juga. Ini menurut gue bagus juga nih. Ini pake Cordura Fabric. Jadi beneran real Cordura ya. License dari Corduranya. Jadi bener-bener anti air. Cuman gue gak tau kenapa disini tuh ada menguning-kuning kayak lemnya gitu. Mungkin bahan Cordura dicampurin di foxing gini. Mungkin kurang masuk ya. Gue gak tau sih. Pokoknya kayak gini tuh. Ada kuning-kuning gitu. Cuman overall ini kalo lo pake udah anti air. Jadi gak usah disemprot-semprot lagi. Dan ini desainnya menurut gue sih keren ya. Kayak gitu. Bagian hilir panjang dari tengah gitu ya. Ke belakang terus ada campuran suede-nya juga. Makanya ini tetep gue simpen ya. Mantep ini. Dan juga ini sebenernya ini mau gue lepas ya. Mau gue jual. Karena jarang banget gue pake. Sekarang sepatu berwarna terang kayak gini. Orang. Ini sebenernya emang agak susah sih. Dapet titik gue gak tau sih dulu ya. Nike Dang Shirekes. Ini warnanya emang salah satu ikonik. Klasik. Tapi menurut gue gue susah sih pakenya. Dan ini agak beda sih build-nya ya. Dibanding Nike Dang yang lain. Jadi ini kayak tebel gitu guys. Di bagian collar ya. Bener-bener high quality gitu sih. Gue liatnya ya si Dangnya ini. Gak pake yang leather-leather. Biasa gitu. Walaupun si tetis. Tapi kayaknya pake grade-nya yang lumayan mantep. Dan setelah yang ada ini nih. Ini juga salah satu Easy kesukaan gue. Easy 700 Wave Runner. Ini gue beli harga retail. Di website-nya Easy. Dikirim dari Hong Kong. Eh nyampe sini. Malah kena pajak. Jadi mahal juga gue belinya. Pokoknya karena import ya. Walaupun beli retail. Jadi kena pajaknya pajak resell gitu. Jadi mahal juga ujung-ujung ya. Padahal gue beli retail ya. Cuman tetep ini gue suka banget dengan sepatu ini. Sering gue pake juga. Jadi beater. Modelnya kayak bulky gitu. Dats shoes. Tapi warnanya sih gue suka banget ya. Kayaknya West nih bikin Easy. Jadi kadang ada yang oke. Kadang ada yang enggak. Dan ini salah satu yang oke yang gue suka. Terus ada si New Balance 990 V5. Ini juga salah satu kesukaan gue ya. Sepatu berbahan suede. Seperti ini. Dia itu sturdy banget. Solid gitu. Dan gue pake ini bentuknya masih kayak gini aja ya. Ini bener-bener bitter. Jadi udah kotor beberapa kali. Gue cuci terus. Dan masih bagus aja tuh ya. Bahan suedenya. Oh ini pig skin ya. Karena ini made in USA juga. Jadi seperti itulah. Mungkin kenapa itu suedenya bagus ya. Karena dia pig skin. Seperti ini sih. Untuk bentuknya abu-abu. Klasik aja. Cocok aja masuk dengan outfit apapun. Dengan kayak gini pun juga masuk. Makanya gue lagi suka sneakers yang warnanya kayak gini-gini. Dan ada New Balance 550. Ini juga bitter banget. Kata-kata kotor banget kayak gini. Ini gue sering pake untuk nge-gym ya. Ini gue juga suka banget. Warna-warna putih dengan light blue. Klasik aja. Walaupun warnanya terang. Tapi enggak bikin kayak mencolok sakit mata gitu ya. Kakek yang si Rekes gitu. Gue pake agak susah untuk pake outfitnya. Ini pake kayak gini. Itu bisa pake wash jeans warna light blue. Digabungin dan nyambung langsung. Ini juga salah satu siluet yang gue suka banget. Mau dikasih warna apapun dia bagus. Gue ada satu lagi. Ntar gue tunjukin. Nah ini dia yang klasik Yeezy lagi. Ini tahun 2016 ya. Bring back memories sih. Ini Yeezy V2 yang pertama kali. Ya kalau enggak salah ada 3 warna keluar. Abis itu keluar yang warna ini. Yang Oreo. Ini gue beli waktu itu di Hong Kong. Harga resell. Dan ini dulu hype banget. Hits banget. Dan ini gue pertama kali nyobain. Waktu itu punyanya si Kevin Henderawan ya. Pas gue coba. Wah kelacunan gue bagus ya. Tapi pas gue review ini. Banyak yang bilang ini kawe ya. Karena gara-gara katanya mata kucingnya itu. Angkanya kelebihan. Jadi tidak mengaruh sebenarnya ya. Banyak di luar sana Yeezy. Mata kucingnya itu lebih banyak. Atau bahkan lebih dikit. Jadi enggak sebagai patokan ya. Dan ini selanjutnya naik hidang lagi. Nah ini naik hidangnya beda nih sama si Ragus. Dia paddingannya enggak terlalu tebal. Agak tipis. Dan ini salah satu yang gue suka juga. Warnanya favorit gue banget sih. Warna baby blue kayak gini. Dan ini memang sebenarnya jarang gue pake juga. Karena gue agak sayang ya. Dan sebenarnya ini masuk-masuk aja sih. Kalau misalkan masih pake baju yang putih. Dan jeans light blue gini. Mungkin nextnya akan lebih sering gue pake. Cuman ini akan gue keep ya. Karena gue suka banget warna ini. Dan ini ada Nike SB Core Challenge. Ini kalau nggak salah 2012-an gue beli ya. Tuh 2013. Ini udah bitter banget. Dan ini tuh untuk nubaknya udah cracking. Dan untuk sole-nya juga udah lepas ya. Ini udah nggak harus gue pake sebenarnya. Untuk archive koleksi gue ya. Seperti ini. Untuk ban suede-nya juga masih bagus sih. Ini build sepatu 2012. Sekitar 12-11 tahun. Sepatu ini bertahan. Selanjutnya ini juga yang rame banget. Di tahun 2003. Ada sambah. Ini yang tipe OG ya. Dan juga ini yang vegan. Jadi bukan OG sih. Sebenarnya lebih sambah vegan. Cuman bentuk dan warnanya OG seperti ini. Bedanya apa? Gue nggak tau. Ledernya aja sih. Ledernya vegan ya. Sama yang biasa ya. Ledernya sintetis. Kalau ini vegan. Ada tulisannya tuh di insole. Cuman gue suka banget dengan warnanya. Ini juga gampang banget untuk di mix and match. Dengan outfit apapun. Karena tipe siluetnya yang tipis ya. Juga nggak neko-neko. Udah kayak gini aja. Pas aja. Selanjutnya ada Air Jordan 1. Hai. Air Jordan 1 tuh udah jarang gue pake. Cuman gue kayak simpen aja untuk gue suka aja gitu ya. Apalagi yang 1 tuh lebih awet daripada yang setelah-setelahnya. Jadi gue nge-keepnya yang 1 aja. Kalau Air Jordan 4 tuh udah mulai gue lepas-lepasin. Sebenernya ada yang udah crumbling. Cuman gue nggak tunjukin ya. Karena ya udah crumbling. Mau gimana ya. Cuman jadi archive aja. Nah ini salah satu yang gue suka banget. Tokyo Biohack. Jadi modelnya kayak gini warnanya. Kurang bagus-bagus. Ada mocha-nya. Ada navy-nya. Ada hija-nya. Ada kuning-nya. Ada pink-nya. Semuanya nyatu. Tapi nggak nyebelin gitu ya. Malah bagus menurut gue. Dan ada Adidas. Ini Stan Smith sih ya. Jadi ini Stan Smithnya. Modelnya agak diperbaruin. Di belakangnya dikasih suede. Dan harusnya sebenernya warnanya putih aja. Waktu itu gue ikut workshop and ever to levis. Di acara Yubas Chica Society. Jadi gue sama cewek gue kita custom kayak gini. Kita chat-chat. Dan simple aja chatnya. Nggak usah yang terlalu ribet. Karena kita mau nongolin tetep si siluet Stan Smithnya. Ini nggak gue pake ya. Belum gue pake. Karena menurut gue sayang sih ya. Biarin aja. Seperti ini. Menjadi karya sedih. Oke. Ini fans Gryffindor ya. Fans Cat High. Ini gue juga. Gue simpen ya. Gue suka banget. Karena Harry Potter karakter favorit gue juga. Dan Gryffindor. Gue. I'm a proud Gryffindor ya. Jadi udah sepatunya gini. Gue akan simpen sih ya. Walaupun jarang gue pake. Karena gue bingung mau mix image-nya gimana. Tapi ini gue simpen. Dan situnya juga ada kalsi ya. Seperti yang gue review kemarin. Ini gue juga. Ini salah satu koleksi juga disini. Sepatu foodstall. Bisa dipake. Untuk sepatu lifestyle juga. Dan ini juga. Sepatu dari foodware Emba. Tuh ya. Untuk midsole. Menurut gue unik. Kayak ban motor ya. Kalau nggak salah. Kemarin dia bilangnya. Dan ini untuk uppernya juga bagus. Kanvasnya kayak gini. Coklat. Ini juga udah lumayan kotor. Karena beberapa kali gue pake juga. Dan juga ini sepatu yang gue kemarin review. Sepatu roba slayer. Sashiko. Yang warna abu-abunya. Gue suka banget ya. Warna abu-abu seperti ini. Dan juga dia bisa 3M gitu. Nyala. Ya siluatnya sih vulcanized aja ya. Ini cocok banget. Terpakein baju apapun. Dan ini juga salah satu yang. Menurut gue kayaknya udah nggak bisa dipake sih. Udah agak ada yang lengket-lengket gitu ya. Ini adalah sepatu Adidas. Bush. Tapi gue nggak tau Bush yang mana. Ini kolaborasi dengan Avengers. Waktu film Avengers Age of Ultron. Jadi waktu itu gue liat. Wih ada kolaborasi dengan yang Avengers nih. Gue sikat lah yang Iron Man. Dan gue sekarang bingung. Mau pake outfitnya seperti apa. Tapi menurut gue keren aja sih. Kayak estetiknya Iron Man. Dijadikan sepatu. Selanjutnya ada Converse Turbo Dog. Kalau boleh dengan Rick Owen. Ini gue juga suka banget. Dan ini gue nggak pake tali sepatunya. Karena dia ini ngetat banget ya. Jadi emang udah sleep on aja modelnya. Ini sebenernya bisa. Eh. Jatuh coba. Ini sebenernya ada karetnya nih. Mungkin kalau nggak mau terlalu ngetat. Bisa digunting. Cuma menurut gue sayang sih ya. Jadi gue nggak pake tali sepatu. Bikin sleep on aja kayak gini. Karena udah ngetat sendiri. Dan ini salah satu yang bagus banget sih. Menurut gue ya. Unik. Converse lagi. Dia buka bersi dengan fragment. Ini mantep banget ya. Jadi dia pake silhouette weapon. Menurut gue salah satu sepatu fragment yang termurah. Kayaknya masih bisa lo dapetkan. Dengan harganya sangat terjangkau. Dibandingin Air Jordan 1-nya. Ini juga ada Converse ya. Kanvasnya tuh 4 warna gitu. Biru tua. Agak muda. Coklat. Terus lebih muda lagi. Ini gue suka banget sih perpaduan warnanya. Kayak gini. Cackeler All Star. Tapi dia warnanya unik. Ada 4 warna. Terus ada sepatu Marquee. Corduroi seperti ini. Ini juga jadi beater gue juga. Karena gue suka banget dengan bentuknya. Kayak klasik. Terus dipakein outfit apa aja. Juga masuk aja. Lebih keliatan simpel. Keliatan kalem. Kayak gitu. Dan warnanya juga hitam. Dan juga bahannya corduroi gini. Ini mantep ya. Dan ini juga salah satu kesukaan gue ya. Toy Story. Mereka berkolaborasi dengan fans. Jadi fans tuh sering banget kolaborasi dengan karakter-karakter pop culture yang gue suka. Yang salah satu itu Toy Story nih. Dan ini susah banget nyarinya ya. Waktu itu aja susah. Ini 2016 kalau gak salah. Gue belinya di Grand Indonesia. Gue inget banget. Gue sebenernya ngincar satu siluet yang bentuknya woody. Cuman disini gak rilis. Dan sekarang udah susah banget nyarinya. Dan yang ini rilis di Indonesia yang gambarnya woody-woody gitu. Yaudah gue sikat kayak gini. Dan ini siluetnya memakai fans autentik ya. Ini bagus banget sih. Dan jarang gue pake karena gue sayang banget. Dan yang menariknya di bagian outsole dari tulisan Andy. Ini bagus banget. Dan ini selanjutnya ada kolaborasi Puma dengan seniman asal New York. Chantal Martin. Gue tau Chantal Martin karena sering muncul di vlog ke Casey Neistat dulu. Dan ternyata dia berkolaborasi dengan Puma Clyde. Bikin kolaborasi gini. Bener-bener kayak aesthetic artistiknya dia gitu. Coretan-coretan. Dan icy soul untuk di outsole-nya. Translucent gitu. Ada coretan juga. Menurut gue ini bagus ya. Dipakenya juga asik karena warnanya juga cuman monotone gini. Dan ini gak tau sih. Menurut gue kayak yang paham-paham aja. Cuman tuh midsole-nya udah lumayan cracking ya. Sayang sih. Harus lebih sering gue pake ini. Dan ini juga Toy Story ya. Kolaborasi dengan Reebok. Ini gue suka banget karena dia gak mirroring ya. Dia beda kiri-kanannya. Sebelah kiri bas. Sebelah kanannya woody. Ini jujur gue pake sakit ternyata di bagian belakangnya ini. Sampai berdarah gitu ya. Jadinya ini gue simpen untuk archive aja. Jadi memang untuk gue pake. Yang menariknya di bagian insole-nya. Gak bisa dicopot sih. Tapi ada tulisan ND juga di bagian insole-nya. Dan setelah itu gue suka banget juga. Si New Balance. Kolaborasi dengan Selohi Bemburi 574 Yurt. Ini sepatu yang sering banget gue bawa-bawa kemana-mana ya. Karena emang unik banget. Ada peluitnya di bagian belakangnya. Setelah itu ada Converse. Chuck Taylor All Star High. Yang buka berisi dengan Comteca Song ya. Play. Jadi ada gambar si hatinya gitu. Ini sebenernya udah. Menurut gue udah cukup mainstream ya. Tapi gak tau gue tetep punya aja. Karena menurut gue menarik. Jadi kayak ada signature-nya aja sih. Pake Converse. Gak cuman polos doang. Tapi ada hatinya kayak gini. Dan ini juga warna enak banget. Untuk dipadu-padanin dengan outfit apapun. Dan ini juga salah satu kesukaan gue. Adidas Adimatic. Kayak agak modelnya kayak Adidas Campus gitu ya. Terus tebel gitu. Kayak sepatu untuk ngeskate. Jadi gue suka banget nih sepatu-sepatu yang gemuk-gemuk gini nih. Apalagi dari Adidas tuh ya. Bahan upper juga suede. Dan paneling-paneling yang bagus banget. Dan menurut gue yang bikin bagus lagi adalah. Di bagian ini. Kayak gerigi-gerigi gitu. Ini kolaborasi dengan Atmos. Dan juga ada lagi sepatu Kompas. Ini yang high. Warnanya gue juga suka banget. Light blue kayak gini. Ini gak tau sih. Kayaknya udah gak dirilis lagi ya. Ini udah versi dulu-dulu banget. Dan tali sepatunya gue bedain tuh ya. Kalau gak salah dia dapet tali sepatunya agak banyak. Jadi gue pakein yang maroon. Yang sebelahnya yang putih. Seperti ini. Dan ini dia. Sepatu Kanki. Yang baru aja rilis kemarin. Tiga warna sekaligus. Dan jadi gue juga suka banget sih ya. Warnanya kayak berani gitu. Untuk sepatu lokal. Biasanya kan mainnya warna-warna aman. Nah mereka pake warna ini. Dan kita bagus juga gitu. Menurut gue. Dan salah satu siluet yang paling ikonik. Menurut gue. Story kita dake. Dan Salomon. Satu-satunya Salomon yang gue punya. Adalah tipe ini. ACS Pro. Ini mahal banget sih menurut gue ya. Jujur untuk Salomon. Ini overpriced kali ya. 5 juta sih. Dan bahannya juga banyaknya sitetisnya. Dan mesh juga kayak gini. Cuma menurut gue siluetnya asik banget. Dipake juga enak. Gak ada sakit sama sekali ya. Dan ini juga Yeezy 500. Jadi juga salah satu siluet yang menarik. Unik kayak alien. Tapi ini masih jaman keemasannya Yeezy dulu. Dan masih bagus sih. Gak yang terlalu aneh-aneh banget. Jadi walaupun aneh tapi masih masuk. Jadi disini ada udah. Ada 3 Yeezy ya. Selanjutnya sama lagi. Kanky Story kita dake. Kolaborasi dengan Mr. Sabotage. Ini juga salah satu yang heboh juga. Dan kemarin sempet restock. Tapi ternyata udah sold lagi ya. Ini juga menjadi bitter gue. Ini menurut gue bagus banget sih. Pake sehari-hari. Warna yang cakep. Terus ini tadi sepatunya unik. Mantep. Air Jordan 1 lagi. Yang high. Ini warna royal. Ini salah satu yang ikonik juga. OG-nya juga selain yang bread. Juga yang royal. Jadi gue karena lebih suka warna biru. Gue simpen yang warna biru. Dan ini gak tau sih. Memang jarang gue pake. Karena gue bimung padu-padu-padu ini outfit-nya. Ini salah satu sneakers ikonik. Yang kayaknya tetep harus ada di lemari sih. Walaupun gak dipake. Jadi kayak lebih ke archive aja. Nah ini juga salah satu OG dari Ultraboost ya. Sebelum NMD Yeezy. Ini lebih hype duluan ya guys. Kalo kalian inget 8 tahun yang lalu. Ini Ultraboost OG. Warnanya yang ungu. Dan dulu tuh cage-nya ada orang yang bisa ngelepas-lepasin. Akhirnya Adidas bikin versi uncage-nya. Dan gue sih tetep simpen aja kayak gini ya. Masih bagus lagi. Tidak menguning gitu ya. Menguning tapi gak parah gitu. Dan ini jarang gue pake sih. Karena gue sayang. Masih bisa dipake untuk lari. Dan ini versi yang re-issue-nya. Jadi dia restock lagi. Waktu itu sempet gak ada lagi kan. Keluarin warna OG. Dia keluarin lagi langsung gue sikat. Oke ini Langfang. Sneakers dari Luxury Brand juga. Langfang Bumper namanya. Kayak gue suka aja sih bahannya bagus banget ya. Satin gitu. Terus kayak handuk gitu modelnya. Lalu gue sih harganya memang cukup mahal ya. Tapi waktu itu gue dapet voucher ya. Karena sering berkira sama dengan Langfang. Jadinya gue sikat kayak gini. Dan menurut gue ini salah satu yang warnanya bagus. Modelnya bagus. Dan juga materialnya bagus. Tapi dipakenya sih emang agak keras sih ya. Karena dia sepatu designer brand gitu. Jadi memang tidak untuk comfort ya. Tapi untuk looks ini bagus banget. Dan ini favorit siluet gue. Gue gak tau kenapa. Kalau bisa warnanya satu sepatu yang bakal lo keep. Kalau misalkan lo cuma suruh pilih satu sepatu. Gue akan ngomongnya ini gitu. Karena gue suka banget dengan film Forest Gump. Dan ini sepatu yang dipake oleh Forest Gump. Abis itu sepatu ini tuh dulu sempet keluar. Kalau gak salah ini 45 tahun anniversary. Dan gue beli ya. 2017 punya. Nike Cortex. Dari 1972 sampai 2017. Ya kalau gak salah 45 tahun. Dan ini salah satu siluet yang gue pake nyaman banget guys. Gue gak tau kenapa gue suka banget dengan siluet ini. Karena gue pake bener-bener nyaman. Dan ini sepatunya unik ya. Made in Indonesia gitu ya. Kata banget the beater dan kotor banget. Karena emang sering gue pake banget sih. Dan gue sekarang lagi jarang pake. Karena gue takut cepet rusak ya. Karena gue suka banget dengan sepatu ini. Gue gak tau sih edisi yang lain akan saya anak ini apa enggak. Tapi yang 45 anniversary ini enak banget. Jadi edisi ya Air Max. Air Max Gundam. Aduh udah pudar ya. Untuk air bubble-nya nih. Ini salah satu Air Max yang gue suka juga. 98. Jarang sih orang suka ini. Tapi gue suka. Dan warnanya warna Gundam. Karena warna merah, biru, putih. Gak tau gak ada unsur kuningnya sih. Tapi kenapa dibilang Gundam ya. Pokoknya kayak gitu. Dan ini beberapa kali kalau gue fotoin lemari koleksi gue. Pada nanyain ini dijual apa enggak. Enggak sih ya. Gue akan simpani sebagai archive juga. Karena lagian si bagian 3M ini udah kayak agak karat-karat. Gak jelas sih kayak lengket-lengket gitu sih. Emang kalau Air Max gitu ya. Kalau disimpan terlalu lama. Ada aja penyakit ya. Tapi kalau suka ya jadi archive sih ini mantep ya. Lanjutnya ini dari Shoe Price dan First Custom. Mereka ngiripin gue sepatu ini. Ini merenang banget. Ini terinspirasi dari Nike Dang yang ikonik. Yang hampir rilis tapi tidak jadi rilis. Kolaborasi dengan Freddy Krueger. Karena gak izin dulu. Jadinya gak bisa rilis ya. Tapi akhirnya dibikin custom kayak gini. Dari Air Force One. Siluetnya ambil sama Nike Dang. Freddy Krueger. Ini adalah S6 EXC. Ini juga salah satu siluet yang sebenarnya kayak sepatu basket juga ya. Mirip-mirip si 550. Mirip-mirip Nike Dang. Tapi menurut gue ini lebih solid daripada naik kidang untuk materialnya. Dan S6 menurut gue sih. Kalau soal kualitas ini lebih bagus sih. Dan ini belum sempet gue pake juga ya. Karena kadang-kadang gue suka kemis. Gue aja barusan lupa ini punya ini. Maka tadi gue keluarin. Dan ini salah satu yang menarik juga. Bagus tuh ya. Pake outfit apa aja bagus. Terus selanjutnya ada Puma RSX. Ini di custom oleh Never 2 Levis. Ini gue menang sepatu ini jadi gak bisa dibeli. Ini waktu itu ada acara Puma. Kita custom. Dan itu ternyata diadu ya si custom-man siapa yang paling bagus. Dan akhirnya gue mau custom sebuah sepatu. Nanti ikon gue tunjukin. Dan ternyata gue yang terpilih menjadi pemenangnya. Dan gue dapet si sepatu ini. Nah, kayak ada story-nya ini. Selanjutnya ada si Nah Project CloudFoam. Ini juga kalau gak salah kolaborasi dengan... Eh, enggak. Bukan kolaborasi. Ini emang dia CloudFoam aja. Ini juga gue dikirimin oleh mereka. Gue gak tau sih Nah Project apakah masih eksis ya. Cuman ini salah satu sempet heboh juga dulu ya. Sering dipake oleh Pak Jokowi. Bukan yang siluet ini. Tapi maksudnya brandnya sering dipake Pak Jokowi. Cuman menurut gue ini salah satu siluet yang bagus ya. Kayak tripsiasi di naik kidang. Tapi dibikin lebih fluid lagi. Nah, ini dia. Brand favorit gue. Kit. Bukul berkualifikasi dengan Adidas. Membuat siluet Ilcom. Ini belum pernah gue review di Youtube ya. Jadi gue review marinya di recent TikTok aja. Karena kemarin gak sempet ya. Dan tuh, liat logonya kecil aja. Dan warnanya juga cakep putih, biru. Kayak gini. Siluetnya juga klasik banget. Bagian lining-nya leather. Insulin-nya leather. Ini high quality banget. Dan untuk harganya sendiri. Gue dapetnya juga gak terlalu mahal gitu ya. Jadi menurut gue. Ya, still. Essex Gelight 5. Salah satu siluet yang paling menarik juga. Ini dia bikin colorway-nya dari semua rilisan Essex. Yang pernah dirilis kalau salah. Dijadiin satu sepatu. Jadi kiri-kanan beda ya. Ini ringan banget loh. Essex Gelight 5 salah satu yang gue rekomen juga. Untuk kalau mau cari sepatu yang nyaman. Dan juga bentuknya bagus. Ini dia. Converse Jack Taylor All Star lagi. Yang high ini. Lu bisa nge-print sebenernya gambar-gambar ini. Di tokonya Converse. Yang ada di kotak kasa belangka. Jadi ini kalau gak salah Converse apa yang namanya. Pokoknya lu bisa kasa sendiri. Lu bisa pilih gambarnya. Nanti bisa minta di-printin kayak gini. Dan gue pilih yang tapi dan gambar kayak komik gini. Menarik ya. Salah satu yang cocok juga warnanya. Lanjutnya ada Nike Sakai. Ini yang gue suka banget ya. Nike Sakai yang OG ini. Ini Nike Sakai LDV Waffle. Warnanya gue paling suka ini. Biru, uning, silver, merah. Dan ini gue beli tahun berapa ya? 2019 kalau gak salah. Berarti udah sekitar mau 5 tahun. Gue pikir bakal cepet rontok ini bagian mesh-nya. Ternyata ini setelah hampir 5 tahun. Gokil juga ya. Gue pas liat lagi. Tidak ada tanda-tanda cracking. Atau tanda-tanda tepok. Atau gimana bahannya bener-bener masih bagus semua. Jadi memang kolaborasi ini nih. Make kualitas yang bagus ya ternyata ya. Legend ini legend. Adidas NMD. Ya. Salah satu sepatu yang gue antri. Di Lipo Mopuri waktu itu. Ada vlog yang ntar gue masukin. Jadi ini rilis banyak warna. Yang gue pilih warna ini. Tetep antri. Ini waktu jaman-jaman NMD masih antri. Kalau mau beli. Dan ini walaupun jarang gue pake. Bahkan udah gak pernah gue pake lagi. Tapi ini tetep gue simpen. Karena ada sentimental value. Ini NMD pertama yang gue dapet secara retail. Dan ini dia. Sex Gel. Tadi gue bilang Five itu enak. Yang ketiga juga enak. Dan juga split tangnya ini unik banget. Dan ini kolaborasi antara Atmos dan Sneaker Freaker. Jadi menurut gue warnanya sabi banget ya. Kayak ungu ada hijau. Neo abu-abu. Dan juga ada leather yang bulu-bulu gini. Abis itu disini kayak percikan-percikan gitu. Ini juga dipake sama Sungkang ya. Sepatunya. Tokyo Drift. Dan ini New Balance 327. Salah satu siluet yang gue suka juga. Karena gue liat ada kemiripan dengan si Z700 ya. Tapi ini versi lebih ringan dan versi lebih enteng. Dan gak tau sih. Kayak bagus aja yang warnanya bagus. Terus ya birunya gini. Terus sweetnya abu-abu. Ini bukan pink skin sih. Dan ini ringan banget. Soal-nya juga menarik. Ini dia juga Air Max One yang gue keep ya. Air Max One kolaborasi dengan patah. Dia kan keluarin warna ada yang hitam. Ada yang biru. Ada yang monak ini. Dan gue sikat yang monak sih. Gak tau dari semua siluet itu gue paling suka warna monak ini. Kayak oran bukan. Coklat bukan. Apa ini sebenernya ya. Dan modalnya gelombang gitu. Jadi aslinya kan Air Max lurus kan. Ini dia bikin gelombang gitu loh. Bisa-bisa dia ngontrol paneling si Air Max One ini. Ini juga menjadi beater gue. Di tahun kemarin. Asics Gel Kayano Legacy. Jadi Asics ini lumayan-manyakan di koleksi gue ya. Dan ini nyaman banget. Sama Asics Gel NYC. Tetep lebih Asics Gel NYC. Menurut gue lebih nyaman. Cuman ini kayak bentuknya lu liat. Bagus banget. Warnanya juga Gundam. Ini juga sebut Gundam ya. Merah, biru, gold-nya juga. Hitam, putih. Mantep. Dan ini Asics juga. Kolaborasi dengan Anderson Bell. Ini ringan juga. Gue suka juga warnanya hitam dan hijau. Dilihatnya kayak desainer brand gitu sih. Gak tau sih. Gue dapet kesan desainer brand dari sepatu ini. Jadi pas saat gue pake tuh bener-bener enak banget gitu ya. Kayak ringan gitu. Selanjutnya ada Air Max Plus. Atau Air Max Tune. Ini juga satu siluet ikonik. Dan ini gue suka banget warna silver ya. Pas gue liat di Foot Locker kayak anjir. Warna silver ini akan gue kop ya. Ini gue gak tau kayaknya harus up size lagi deh. Gue ini udah pake ukur. Oh, gue turut-tuk size. Harusnya gue 9.5 ya. Karena ini emang agak ngesenak banget. Cuman pasti pake bagus banget sih. Awalnya gue biasa aja sama sportingnya. Lama gue liat bagus juga. Nah, ini dia. New Balance 550. Tadi yang warna baby blue. Sekarang warnanya ini bagus banget. Bener-bener mirip kayak Emiliondor ya. Siluet ini campuran warna itu selalu bagus aja gitu. Merah, terus kayak krem gitu ya. Off white gitu, terus hitam. Bagus banget sih. Saat dipake ini pasti, wah, keren. Selanjutnya dia ada Cross. Ini brand Indonesia juga. Brand lokal. Dia udah memakai Vibram untuk outsole-nya. Dan install-nya memakai Ortholite. Ini emang agak mahal. 1 jutaan. Tapi menurut gue sabi sih. Lu sikat sih. Emang modernnya ini track shoes gitu ya. Kayak mirip-mirip si kaki story kita dake. Gitu-gitu. Tapi menurut gue ini bahannya, materialnya kayaknya lebih premium lagi sih ya. Dari suede-nya udah keliatan. Dan juga ada kalsi disini. Yang marah yang gue review juga. Tetap gue keep juga disini. Sepatu futsal. Yang bisa lu pake untuk sepatu lifestyle juga. Dan ini dia Superga. Pake velcro gitu. Ini menarik. Ada tulisan-tulisan kecil seperti ini. Karena kolaborasi dengan. Nanti kita cerita tentang hari ini ya. Jadi Superga brand luar ya. Dia berkolaborasi dengan IP Indonesia. NKCTHI. Menarik banget. Dan warnanya juga bagus banget. Kayak off white. White. Terus ada mint-nya gitu. Dan ini salah satu sepatu yang sempet rame ya. Ini adalah Air Jordan 1. Ini mid ya. Ini dikustom oleh Mr. S Custom. Indomie gini. Ini kayak gambaran apa terjadi. Kalau misalkan Air Jordan 1 kolaborasi dengan Indomie. Warnanya bagus ya. Kayak merah, kuning, hijau, putih. Ada logo Indomie-nya. Dan ada tulisan Michelin Generation. Tapi sayang banget sih. Ini saat dipake banyak yang rontok ya. Jadi tulisannya rontok. Terus outsole hijaunya ini juga rontok pas dipake. Jadi menurut gue. Kayaknya memang bagusan dipajang aja sih. Sabi sih ya. Jadi kayak unik gitu. Itu aja ikonik aja. Jadi kenapa gue simpan ya. Untuk gue koleksi aja gitu ya. Sepatunya unik. Jadi kalau misalkan ide rumah terjadi semua. Interiornya bakal gue panjang-panjang juga. Oke ini juga salah satu converse yang gue suka banget ya. Kolaborasi dengan Kim Jones. Silhouette-nya gue lupa namanya apa. Tapi ini sih tetep Chuck Taylor ya. Cuman dibikin kayak ada cage-nya gitu. Translucent gitu. Dan untuk lacing-nya juga pake speed lace. Bener-bener kayak licin banget. Jadi kalau ditarik gampang banget. Ini sih gue suka ya. Dengan silhouette-nya ini. Dan ternyata tayang kolaborasi ini. Silhouette untuk general release-nya. Ternyata juga banyak gitu ya. Tapi yang membedakan adalah ini. Kim Jones. Nike Dang lagi. Ini yang warna forest green. Gue juga suka banget warna ini. Karena dulu hampir mirip warna Dang. Tapi bukan Dang. Jadi gue gak mau tuh pake yang Dang gitu kan. Karena terlalu mainstream. Mirip sama orang-orang. Jadi forest green ini lumayan jarang. Gue belinya ini ya. Ini dapet retail juga. Kebetulan. Dan ini sering gue pake untuk nge-gym juga ya. Jadi bitter juga kayak gini. Ya gak apa lah. Sepatu emang harus dipake bos. Dan ini dia lokal yang gue suka juga. Hunky. EXC01. Ini emang untuk midsole-nya banyak yang bilang. Mirip Hoka. Mirip sih ya. Tapi gue suka juga dengan lacing system-nya. Mereka pake yang. Masih namanya gue agak lupa ya. Tapi kalo ditarik. Dia lemes ya. Kalo dipencet. Terus diputer. Dia bisa jadi kenceng gitu guys. Jadi gampang banget. Gak perlu diiket-iket lagi. Ini salah satu silhouette yang gue suka juga. Warnanya juga hitam dan putih. Pernah gue bawa ke Singapur. Dan gue tanya orang-orang di sana. Pada ngira ini sepatu harganya sejutaan. Pada 300 ribu ini. Dan ini lanjutannya dari EXC1. Ini EXC02. Ini dibikin lebih fluid lagi untuk bagian sini-nya. Midsole-nya masih sama. Ini juga gue kemarin pake Kongkong. Enak banget sih. Dia kayak jalan jauh. Bener-bener cocok buat peter. Dan emang gak kena kelihatan kayak sepatu 300 ribu sih. Kayak sepatu sejutaan gitu. Gak bakal nyangka orang. Dan juga ini Marky. Ini salah satu siluet yang menurut gue unik juga. Ada velcro gini. Bisa ditempel-tempel ya kan. Semua udah ada denim. Ini kalo gak salah temanya kayak game-game gitu. Cuman emang ini jarang gue pake karena keras banget ini ya. Ini kayak kaku banget gitu bahannya. Gue gak tau kenapa. Tapi untuk dipajang menurut gue ini habis ya. Untuk disimpen. Menarik banget. Dan Air Force One All Black. Ini juga salah satu yang menjadi meme ya. Sepatu black kayak gini. Tapi kenapa gue beli ini? Karena ini kolaborasi dengan Stussy guys. Jadi ada sedikit hint of kayak berliannya gitu. Dan masih bagus tuh. Gak menguning gitu ya. High quality banget. Sebenernya ada borderline kayak Stussy-nya. Dan bahannya juga bukan leather. Bahannya kayak canvas-kanvas gitu. Tapi bagus sih menurut gue. Kayak clean gitu. Lo pake ini cocok aja gitu. Bagus aja. Kalau black kayak gak pernah salah. Selanjutnya Air Force One juga. Ini Nike Bayou. Jadi gue bikin warna yang gak tau apa. Gue suka banget warna kayak gini. Idigo. Dan materialnya bisa pilih kayak gini. Dan gue pake untuk Dysus-nya. Jadi leathernya tuh kayak ada texture-nya gitu. Abis itu di bagian belakangnya. Di pull-tap. Buka pull-tap sih. Gak ada tap yang untuk dipul. Tapi bagian belakang sini. Itu gue bordir tulisan Leno. Ini dari Nike-nya. Dari website Nike-nya. Jadi dari pabrik Nike-nya. Dikasih tulisan Leno seperti ini. Jadi bener-bener personal. Dan gak ada yang punya. Kayak gini. Abis itu di bagian also gue pake Icy Sol. Tapi seperti biasa penyakitnya. Kuning. Dan cover CDG Play. Kalau ini versi low-nya. Ada warna hitamnya. Ini juga enak banget. Untuk dipakain off-setapun. Masuk aja. Dan tidak hitam doang gitu ya. Ada sedikit sentuhan Play-nya. Tapi ini mesti gue bersihin sih. Bitter banget soalnya. Dan ini sepatu Phantom VRTX ya. Kolaborasi Adityology dengan Parabellum. Ini menurut gue clean, slick, futuristic. Tanpa tali sepatu. Iya bener-bener rasa kayak retro-futuristik gitu sih. Menurut gue ini bagus. Dan juga pas kita nge-claim sepatu ini. Menarik banget. Karena kita diajak untuk latihan nembak. Ini juga salah satu siluet yang gak akan gue lepas ya. Ini gue suka banget. Dan gak tau sih harganya masih naik terus kayak. Soalnya terakhir sempet gue liat harganya naik terus. Ini Nike Zoom Spiridon. Jadi ini yang kolaborasi dengan Stussy. Spiridonnya sendiri siluet itu udah bagus. Gue suka. Terus dikolaborasi dengan Stussy. Dikasih bahan kayak gini. Mask. Kayak canvas-kanvas gitu. Warnanya juga coklat. Kerem gitu ya. Terus ininya hitam. Kayak aduh bagus aja sih. Mau yang Stussy bagus. Berarti disini gue ada 3 sepatu yang kolaborasi dengan Stussy. Emang Stussy brand favorit gue juga sih. Terus ada Nike Air Max 90. Ini juga salah satu siluet Air Max yang gue incer ya dari dulu. Dan ini gue gak tau kenapa. Gue suka aja dengan siluetnya Air Max 90. Seperti ini. Kayak eh bagus gitu. Tapi gak tau saya ini kotor nih. Karena kopi kayaknya nih. Dan padding-annya tebal banget untuk di bagian tangnya. Ini juga dapetinnya susah. Gue harus di dapet beli resell. Gak bisa beli retail. Dapetnya di Geek Avenue waktu itu. Dan ini berat sih ya. Berat kayak gini. Cuman gue suka aja tuh. Gak tau di bagian sininya. Ini warnanya OG. Gue suka sih yang OG-OG. Selanjutnya ada Adidas Hyper Turf. Ini warnanya juga wow. Terang sekali. Disco. Ini butuh kalau misalkan kita mau ke acara-acara yang lebih wow gitu. Lebih butuh menarik perhatian. Ini sepatu Hyper Turf. Ini dari Tara Budiman. My brother ya. Dia memberikan gue sepatu ini sebagai, gak tau sih. Bagi hadiah aja ya. Bagus sih menurut gue sih. Warnanya dan suitenya abu-abu kayak gini. Cuman emang agak bingung untuk pake outfit-nya. Jadi akan gue pake. Tapi gue mau cari momen yang pas dan outfit yang pas. Converse lagi. Ini kolaborasi dengan Kahart. Jadi dia modelnya kayak loreng gitu. Dan ini gak tau kenapa. Gue awal pas liat kayak, ih keramean ya. Pasti pake bagus ternyata. Jadi gue pake terus nih si Converse Kahart ini. Gak terlalu keliatan Kahartnya dimana. Cuman di bagian tangnya doang. Tapi overall ini salah satu yang sering gue pake juga. Dan ini New Balance Warp ya. Yang kemarin gue sempet baru review juga. Warnanya. Kombinasinya gue agak bingung si biru dan hitam gini. Cuman ya untuk dipake sih keren-keren juga sih. Ternyata pas dicobain outfit-nya ya. Ini juga masih gue keep karena ini unik siluetnya. Dan ini sepatu Lacoste. Ini juga model sneakers bagus kayak gini ya. Cuman gak tau kenapa nih kayak ada jamuran nih di bagian nubaknya sini nih. Kayak banget ya. Cuman menurut gue ini overall bagus banget untuk siluetnya sendiri. Gue lupa nama siluetnya apa. Tapi ini gue juga tadi baru liat. Pas gue bongkar-bongkar baru inget nih gue ada sepatu ini nih. Dan ini dia The Legend juga nih. Yang bikin gue nyemplung ke dunia sneakers makin dalah. Adidas NMD OG. Mungkin kalian bilang, apa spesial ya? Sekarang masih banyak di retail. Beda anak muda. Ini versi OG bener-bener. Ini rilis 2015. Terus dirilis lagi tahun 2017. Dibikin versi yang bener-bener purchase sama. Bagian collarnya. Tidak boleh liat kan? Collar yang seperti ini. Yang kayak kos kaki. Ini cuman ada di NMD OG yang dulu banget. Kalau sekarang dibikin piping. Terus ininya birunya, merahnya gak translucent. Kalau sekarang agak translucent. Jadi menurut gue ini udahlah legend nih OG. Adidas belum pernah rilis lagi yang kayak gini. Jadi ini salah satu yang gue gak nyesel gue beli ya. Ini gue belinya nitip dan memang harganya harga resell. Tapi gue gak nyesel. Apalah arti kolektor sepatu kalau tidak punya fans. Old school. Seperti ini. Dan ini udah bitter banget. Sampai rontok bagian lainnya. Memang udah gak layak pake. Gak tau sih gue dulu sering banget pake ini. Gue beli di Australia. Harga retail. Dan gue custom-custom aja gitu. Kayak tulis take it easy. Dulu kan kayak jaman-jamannya si Virtil Ablo ya. Di midsole ditulis-tulis no worries. Jadi kayak ngingetkan gue kalau dulu tuh gue nyantai banget ya. Semang harus lebih santai sih kita dalam hidup ini ya. Dan ini sepatu. Sebelum NMD. Dulu gue pakainya ini. Ini adalah Adidas ZX Flux. Jadi gue nyemplung ke sneakers tuh karena Adidas ya. Dan ini gue suka banget sih warnanya kayak gini. Kalau gak salah monochromatic apa nama color ya. Pokoknya bagus tuh kayak gini ya. Gak tau lah gue suka banget. Prism. Prism namanya ya. Siluetnya bagus tuh ya. Dulu sih gue suka pake sih. Ini kalau lu sering nonton vlog gue ya jaman dulu. Ini gue sering pake. Dan selanjutnya ada NMD V3. Ini adalah lanjutan dari NMD. Nah ini mulai kayak tajam-tajam gini nih. Gak jelas nih ya. Bagi kolarnya kayak gini. Suatnya kayak agak tajam. Dan siluetnya masih NMD sih. Tapi di bagian modern. Ininya gak terpisah. Kayak tergabung gitu. Kayak lebih futuristik banget ya. Seperti ini. Tapi tetep sih hati gue di NMD OG sih. Mau ini dibilang futuristik. Itu tetep lebih kata futuristik yang OG. Dan ini Nike Sakai. Dia memakai siluet sukaan gue. Cortez ya. Ini gue lupa siluet satu laginya apa. Tapi ini Cortez. Zoom ya kalau gak salah ya Nike Zoom gitu. Ini zoomnya disini. Dan kayak gini bentuknya. Nike Cortez tapi dikasih twist Sakai itu gimana gitu. Gimana orang gak makin suka. Tapi ini tali sepatunya. Gue gak tau ini ketumpahan atau apa ya. Jadi kayak coklat-coklat gini nih. Mungkin perlu gue rendem nanti tali sepatunya. Seperti ini sih guys. Untuk sepatunya. Dan ini menurut gue sensitif. Untuk kalau dicuci. Karena ini bagian sini bisa luntur nih. Kalau kegosok nih lama-lama nih. Jadi perlu hati-hati ya. Nyucinya tricky ya. Makanya jarang gue pake sih. Karena kalau kotor cucinya. Aduh sayang. Dan ini juga sesuatu yang menarik. Sepatu kolaborasi Nike dengan Stranger Things. Ini sepatu Tailwind ya. Kalau gak salah. Ini siluetnya ngambilin Tailwind. Ini juga bitter banget. Jadi dia tuh unik konsep ya. Kayak dua lapis. Jadi kalau misalnya sepatu ini lu robek-robek. Atau lu bakar gitu. Bisa keluar warna biru. Jadi seolah-olah kayak upside down-nya si Stranger Things. Dan gue bikinnya sebelah-sebelah. Sebelah belum dipapain. Sebelahnya di robek-robek. Ini pake Dremel ya. Gue robekinnya. Ada videonya. Dan ini bitter banget. Maksudnya ngajak gak bersihin. Supaya keliatan kesan upside down-nya. Converse. Ini One Star. Ini kolaborasi dengan Keith Haring. Gue juga suka banget. Karena warnanya sama kayak si Puma Light Chantelle Martin. Ini juga dengan sediman. Warnanya tuh hitam putih aja. Kayak outline-outline gitu sih. Untuk gue bagus banget. Salah satu yang menarik. Dan gue tetep keep ini. Karena bagus. Dan juga ini Markyu Cookies. Siluetnya sama kayak yang tadi Corduroy. Cuman ini bahannya Nuba. Dan ini terinspirasi oleh Bekri-Bekrian. Jadinya dikasih namanya Cookies ya. Seperti ini. Udah bitter juga tuh. Coatingan dari mid-solo. Dan kupas-lupas. Nah ini dia yang bikin gue menang Puma RSX. Never to Life is tadi. Ini sepatu yang gue custom. Gue ambil konsepnya tuh kayak loreng-loreng Leopard gitu. Terus disininya Universe. Ya Galaxy. Tuh di bagian middle side-nya. Lato-lato side-nya begini. Terus disininya kayak langit senja. Untuk di frame-nya. Ya mungkin karena ngeliat kayak gitu. Konsepnya makanya gue dikasih sepatunya menang ya. Ini dia Air Max One. Wabi-sabi. Gue suka banget juga. Kini-kanannya agak beda warnanya. Dan di bagian mid-solenya dibikin kayak seni ala Jepang Kintsugi. Dimana seni menyatukan mangkok atau gelas pecah dengan emas. Kayak gitu ya. Nah ini juga spesial. Di tengah karir gue. Membuat video-video konten tentang sepatu ya. Jadi youtuber. Dan akhirnya gue berkoberasi dengan salah satu brand asal Bandung. Hoax namanya. HXCH. Dan gue bikin inspirasinya dari siluet Nike Dunk. Di twist-twist ala gue. Warnanya juga gue ngambilnya agak unik. Ini juga bukan kayak indigo. Tapi ini abu-abu. Tapi kalau liat kayak orang bingung. Indigo atau abu-abu. Digabungin dengan warna oranye. Yang menjadi signature gue juga. Dan di insole-nya tuh ya. Lucky people. Lucky people. Ada logo gue juga disini. Logo lucky people. Dan disini warnanya kayak agak pink. Menarik lah ya. Ini udah sold out sih kalau nggak salah. Ini juga satu beater dari Nike. Menurut gue bagus banget. Nike form Nero 5. Kelihatan beater ya. Kalau kotor-kotor gini berarti beater. Belum gue cuci lagi. Nah ini satu sepatu ternyaman dari Nike. Gue suka banget pake ini. Akan gue pake terus sih ini ya. Dan warnanya juga bagus banget ya. Abu-abu. Ada 3M-nya gitu. Ini kalau sekarang pake cocok aja gitu. Dan selanjutnya ada sepatu dari 1992. Ini brand lokal juga. Punya temen gue. Bili Fabianto. Dia bikinnya seperti ini. Warnanya ini ya. Kayak si Adidas sama Feel of God kemarin ya. Tapi dia duluan yang rilis nih. Warna ininya beda. Terus ininya warna hitam. Ini kayak sesame. Ini karbon. Nah ini bagus ya. Tapi siluatnya memang dia inspirasi oleh si Nike FOG-1. Emang kayak ada slating di belakang kayak gitu. Tapi kalau belum dipake kelihatannya kayak lemes ya. Setelah dipake ini bagus tuh kelihatannya. Dan situ ada Air Jordan 6. Ini kalau nggak salah warnanya Tobacco. Ini menarik juga. Ini gue dikasih. Dan ini sepertinya akan gue teruskan lagi ke kalian. Akan gue giveaway ya. Kalian stay tune. Gimana cara ikutin giveaway-nya. Ini menurut gue sabi banget warnanya. Dan ini gue bingung sih sebenernya. Mau pake outfit-nya kayak gimana. Tapi secara looks. Secara bahan material. Ini bagus banget. Terus ada kayak cincin gitu loh disininya. Tuh di tali sepatunya. Mantep bos. Dan selanjutnya ada sepatu ke-100. Patrobas yang gelir ya. Tadi warna abu-abunya. Ini warna yang si Indigo-nya. Sashiko-nya juga beda. Ini yang plus kayak gitu. Dan ini menarik juga. Ini gak tau sih gelir apa enggak. Cuman kalau yang tadi abu-abu. Udah pasti nge-gelir 3M. Dan seperti itu guys. Untuk semua koleksi gue. Yang masih ada sama gue sampai sekarang. Sebenernya harusnya lebih banyak lagi. Tapi emang udah gue jual-jualin. Udah gue lepas-lepasin giveaway juga. Ya karena gue gak mungkin menyimpan sepatu sebanyak ini. Untuk satu orang gitu ya. Kaki gue cuma dua. Nanti tahun 2024. Pasti akan gue kurasi lagi. Gue kurang-kurangin lagi. Gak mungkin gue tambahin koleksinya. Karena harus lebih bijak lagi ya. Dan gue sih ngeliat kayak gini. Dijijirin sekarang. Gue melihat disini adalah karya seni ya. Sebenernya ya. Dari otak banyak orang. Kita bisa melihat isi pikiran banyak orang. Di sepatu-sepatu ini. Gimana proses mereka mendesain. Cerita dari sepatu ini. Menurut gue ini yang bikin menarik. Dari mengkoleksi sepatu gitu ya. Banyak cerita-cerita. Ya mengkoleksi apapun lah. Karena gue juga menurut gue koleksi mainan ya. Selain sepatu. Mengkoleksi itu tuh serunya disitu. Kayaknya kita bisa tau cerita. Bisa membaca isi pikiran orang gitu. Melalui karya-karyanya. Pesan-pesan yang mau disampaikan. Menurut gue menarik sih ya. Jadi gak cuman sekedar ngumpulin doang. Tapi juga kita bisa memahami cerita. Yang ada dalamnya. Thank you juga buat kalian yang udah ngikutin. Gue terus ya. Membuat konten-konten tentang sneakers. Dan emang banyak sneakers yang gue review. Ternyata gak ada disini. Karena emang banyak juga. Mulai dari tahun kemarin tuh. Gue gak terlalu banyak beli sneakers. Gue lebih banyak minjem aja untuk di-review. Oke. Kalau gitu. Segitu aja video kali ini. Thank you banget udah ikutin video sampai akhir. Kalau nonton sampai akhir. So jangan bantu subscribe channel ini. Klik tombol like-nya juga. Boleh komen juga kira-kira mau gue bahas apa lagi di video selanjutnya. See you next video. Stay healthy. Stay lucky. People.